Jepol lagi Jepol lagi Jepol lagi Perumahan di Pondok Aren di wilayah Tangerang Selatan, kembali terdampak luapan sungai setelah tanggul sementara dikali Ciputat Jepol pada Jumat 22 November 2024. Luapan air mulai menggenangi rumah warga sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Barat dengan arus deras yang merendam kawasan Taman Mangu Indah. Tanggul sementara yang terbuat dari karung pasir dan seng kembali jebol saat debit air meningkat akibat hujan deras di hulu, proyek perbaikan tanggul yang sedang berlangsung dinilai belum mampu menahan derasnya aliran Kali Ciputat. Masyarakat meminta pemerintah menghentikan sementara proyek ini hingga musim hujan selesai dan fokus dulu memperkuat tanggul sementara supaya kokoh, serta membantu warga membersihkan rumah, jalanan, dan saluran air. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, DSDA BMBK, Tangsel menjelaskan bahwa bencana tersebut disebabkan oleh curah hujan tinggi yang meningkatkan debit Kali Ciputat hingga melebihi kapasitas tanggul. Perbaikan tanggul ditargetkan selesai pada akhir Desember tahun 2024. Sementara itu, bencana serupa juga terjadi di wilayah Karawang, Jawa Barat. Bencana luapan sungai dilaporkan melanda dusun pangasinan Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat. Terdapat sekitar 130 rumah terendam sejak Rabu lalu, hingga menyebabkan 570 jiwa dari 185 keluarga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pemerintah desa telah mengusulkan pengendalian air dan relokasi sebagai solusi, meskipun kedua langkah ini membutuhkan proses panjang. Kondisi bencana yang terus terjadi di beberapa wilayah menunjukkan perlunya penanganan lebih serius oleh pihak terkait agar masyarakat dapat terbebas dari ancaman bencana ini.